Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang potong ini? Kemarin gue yang potong ke susu kondangan, Pak. Tidak ditinggal. Banyak alasan kamu ini. Rambut apa ini masih panjang? Sudah tidak pakai dasi lagi. Sini saya potong. Fiki sama Reza ikut saya ya. Ada proyek baru yang mau saya diskusikan. Sekalian tolong Pak Gilintimu ya. Iya, siapa? Maaf ya Pak Munir, anak-anak saya bawa dulu. Iya Pak, nggak apa-apa silahkan bawa. Saya tunggu di MK ya. Ya udah ikut sana, ikut Pak Feb. Khusus Treda, jangan lupa potong nambut bisik ya. Iya Pak. Udah sana. Pak Arim, Pak Arim minta tolong ini dibawakan ke kelas ya. Oh iya Bu. Makasih ya. Iya, bersama-sama. Eh Pak Arim, Pak Arim. Salamat pagi semua ya. Pak Arim, Pak Arim. Oke, langsung saja kita langsung. Kedua ini. Anam. Hadir. Test-test 123. Panggilan untuk Rizka Fahri Putri. Riz, kek sore mara ya Z. Ada? Terima kasih. Kalau Pak, saya harus saya. Terima kasih. Pak, apa aja yang saya berpura ini? Kamu takut pasti marah lagi main kelas. Udah, yuk. Permisi, Bu. Saya izin. Oh iya. Saya izin. Jangan lupa pemen tugas saya ya. Oh iya. Siapa buat temenmu itu? Si Renna sama si Ganteng. Si Vicky, Bu. Oh iya. Salah V, ya. Masih Vicky. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Siap. Ya udah, permisi ya. Kita juga cari wakit apa ya? Gak tau ya. Gak tau. Yaudah, masuk aja. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini deh. Kalian mau tak kasih project. Ini project membuat video pre-bedding. Si customer minta temennya Jawa modern. Itu kalian rancang sendiri. Gimananya ya. Besok mulai syuting di lutan kota ya. Ya. Utamakan bekerja kelompok. Saling membantu. Sekarang kalian buat rancangannya gimana. Konsep gitu ya. Iya. Lepas. Saya tinggal rapat dulu ya. Iya, iya. Res. Vicky. Nanti kalian ikut aku buat nyapin alat-alat yang dibawa besok ya. Lalu Rizka sama Putri buat konsepnya aja ya. Saya tak tahu. Oke. Makeup udah ganteng ya? Sudah kok aman. Ayo Rizka. Gitu. Masihnya udah ganteng. Sudah kok Rizka. Sama-sama temen-temen. Masih pagi Reza. Iya. Lu pare. Yalah. Vicky. Dari sini loh. Siar Reza. Geser. Geser. Gimana guys? Sudah siap kan? Ini proyek pertama kita. Aku minta bila samanya ya. Siap. Vicky. Kenapa kamu kok gimana? Gimana? Maaf ya Rizka sekali lagi. Soalnya ada nenekku yang sakit di desa. Ayah dan ibuku sudah berangkat ke sana. Sedari subuh tadi. Dan aku ditelepon sama ibu. Suruh berangkat nyusul ke sana. Maaf ya Rizka sekali lagi. Gak bisa ikut. Iya. Tapi gak apa-apa lagi. Itu juga musibah yang mendatakan. Ya Vicky gak apa-apa kok. Nanti kita juga cari pengganti kamu aja. Jadi. Kok pikir ngapi ngantin di Vicky? Itu ada si Rian. Kita ajak aja. Buat gantiin si Vicky. Boleh juga tuh. Lagian Rian juga jago banget. Buat ngoperasiin kamera. Rian Rian. Sini. Ada apa Rian? Gini loh Yan. Kita kan mau berangkat. Untuk ngerjain projek. Sepenting dari Pak Vick. Nah. Tapi si Vicky ada acara mendadak. Yang diharuskan dia pulang kampung. Kamu bisa gak ngantin posisi si Vicky? Oke kalau gitu. Aku bisa. Yaudah kalau juga aku bilang Pak Vicky suka. Kalau misalnya Rian jadi pengantinnya Vicky. Oke. Sekarang kita bangkat aja. Keburu klien sudah sampai di ruang. Yuk. Semoga lancar. Oke oke. Makasih. Iya. Reza di mana? Gak tau tadi kaya di belakang. Yaudah lah. Langsung di sana aja. Ayo. Si Reza nih. Diam. Halo Zah. Kamu lagi di mana? Hah? Mogok. Kok bisa mogok loh? Kamu sih kurang prepare. Ini kita udah kumpul di tempat. Sama nunggu klien. Nanti keburu dateng di mana nih? Kamu sih. Yaudah lah kami tunggu di sini. Secepatnya kami tunggu ya. Kalau gak bisa, yaudah gak apa-apa. Kamu sih kurang prepare. Bro. Itu masak lain kita. Ini kita kayaknya? Yang itu. Iya kaya. ini apakah tim yang dikirim oleh Pak Fosli? iya benar, dengan ibu siapa? ini dengan saya Bu Indri dan ini suami saya, Pak Super Ming ha? Super Ming? iya Super Ming oh ya maaf, aku mami lupa ini HPnya ketinggalan di mobil oh ya, kamu bisa bawa car, saya nama tas saya setelah itu kamu udah disini ya? bisa dimulai gak? karena saya ada meeting abis ini oh iya Bu, bisa Bu, sangat bisa Bu iya Pak guys, maaf the lot guys lu dari mana aja Jizal? matarku mau kok, mendingan habis adik ya lu kurang prepare, ini gimana? gali ya tadi malem cuma matarku mau habis eh udah, ini kan masalah kecil itu kalian semenunggu ya gak gitunya, kan ini kek kerjasamanya kurang gitu loh udah, kan ya kliennya udah siap daripada nunggu lama sih klien yaudahlah ya ayo, 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 langsung aja ayo, ayo, langsung aja ya, aku mau ngomong ya gimana nih aku takut kalo konsepnya berubah gak apa Riz, jangan besimis kita jalanin aja dulu yaudahlah Riz, mali aja Zah ini gimana caranya Kalau mau nambah isu yang ini Tinggal nambah kurang bisa Terserah kamu nanti fotonya gimana Oke aku udah bisa Yaudah guys Ayo set-set dulu Mas nih gimana Saya satu gak mau disutin dari bawah Nanti suami saya kanan gedut gimana Ulang 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 Eh gak jadi mas gak jadi Saya bukan dari sebelah sini 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 Mbak ini gimana ya Bedak saya ini kayaknya lontor Tolong tambahin Siap Satu Dua Tiga Mohon maaf pak Ini tangannya Satunya bisa meranggul Satunya bisa ditaruh di depan Gini loh pak Terus wajah Sini tangannya Gini terus aduk sana Maaf pak bapaknya duduk ya Nanti ibunya duduk di pahanya bapaknya Tangannya langsung di bapaknya Yap Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Sekarang masuk Shoot terakhir ya Bapak sama ibunya Tidur terlentang Nanti dishoot dari atas Waduh mbak Saya tuh gak mau Tidur terlentang gitu Saya panas-panas gimana Saya maunya tuh gini aja Maaf bu Sebelumnya kan sudah ada konsepnya Dari awal yang kita buat Nanti takutnya kalau gak nyambung Konsepnya Waduh mbak Saya gak mau Kayak gitu Pokoknya saya terima Konsepnya tuh Seperti ini tadi Oke bu sebentar saya diskusikan sama teman-teman saya dulu ya Menanyiri aku bingung sama konsepnya Kok malah tanya aku sih Riz Kan itu udah bagian kamu konsepnya Ya kan aku bingung Makanya aku nanya kamu Kok kamu malah juga sih jawabnya Nah kok malah nyalain aku sih Itu kan urusan kamu konsepnya Aku sama Reza Udah bagian kamera Lalu Si Rian bagian kondor Si Putri bagian wardrobe Lalu konsepnya tuh bagian kamu Urusan kamu Ya Riz Kamu pikirin aja konsepnya bagaimana Aku udah capek Kamu enak Cuma ngatur adegan silutnya apa Kamu gak tau susahnya Jadi kameramen Lalu si Reza telat Aku nahan dari tadi untuk emosi Malah kamu lemot Gak tau lah Aku Aku udah tau gimana konsepnya Kalau ngayain pun Kalau aku ngadain konsepnya ke kamu Kamu bilang sama Mas Mas Ini ada sedikit buat makan tadi mas Mas Sekalian maafin istri saya yang cerit mas ya Salam buat Pak Febri mas Terima kasih mas Ya mas Ashamdulillah guys dapat uang makan Alhamdulillah Tadi duluan ya bud Dulu-dulu kita belum evaluasi Evaluasi? Gak salah dengar Evaluasi aja sendiri Kau nyelat gitu sih Kan itu tadi tugasmu Kan itu tadi tugasmu Emang susah kalau ngomong sama orang yang egosia tingkat dewa Chris Gak terima Jangan mancing dong Ternyataannya kan Ya udah-udah Tenangin tipe kalian itu Ya udah-udah Pulang aja sana Aku juga tidak butuh kamu Oke Kalau gitu gak akan mulai dicampur lagi Oke Tunggu Riz 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 Terima kasih mas Terima kasih mas Tunggu Nungan lagi Tunggu like Ngomong lah Garung melu lagi Garung sedi lagi Tunggu jangan sedi lagi Tunggu jangan sedi lagi Tunggu jangan sedih lah Tunggu sampai Tunggu lagi Tunggu enanti diiris kata diiris panggung menengah itu coba tak parang disi baik ini sop jam iris kamu gak marah kan? aku tau salah masak di baris ya 20 ya ini apa berhasil? ya apa ya, ini mau ngomong diketak ya aku recalanya cek diri gak ngambek ya apa? meneh kumpulnya sama gua bisa, apa sih? aku tak bilang ini putri bisa iya, gue bilang ini putri putri, kau cek diri, bisa? iya, tepai mulai bisa apa? kalau mama kangen nih, papa kapan pulangnya? iya, mama kangen banget sama papa sama mama papa, tapi sakit assalamualaikum tante cantik walaupun salam wah, lagi telponan sama siapa nih? sama papa nyafahri yang dari kalimantan om, gimana? kuyang nyaman kuyang apaan sih Rian? kamu itu dari dulu gak berapa? ya udah om, aku tinggal dulu ke dalam ya udah, sana om, bisa aja Rian rian assalamualaikum waalaikumsalam walaikumsalam walaikumsalam kan kok lama sih ya? ah, biasa bisnis ya wiss, langsung dimulai ya lu cek sepinnya meconi kayak hatiku aja ya mas waw, ini ku tukang telat ya lo jajan ya, ya tolong ambilin cembelan sama minum dong oke kak nah ini lah maksudnya gimana like besok habis pulang sekolah kita langsung ke taman nah habis itu kalian itu kan sembunyi aku sama si Rizka di taman aku perak-perak beli jajan situ kan Rizka sendiri kamu Rik terus habis itu kamu nyamperin si Rizka buat ngasih neskrimnya pasti si Rizka gak bakalan menolak kok gimana? wah, si Rikku gak apa-apa sih pas Rizka terima adewi langsung murung iya boh gak apa-apa ini minumannya mas eh Tia sini ya Baru yang bantu iya makin gemuli parah nih kakak ada yang bisa dibantu lagi? bantu aku deket sama kamu dong kalau aku udah ya dikuayan ya canda kali siapa tahu jadi beneran gimana? iya maksudnya aleju Tia halo bro halo bro ada apa? gimana paket? udah sampai belum? wah udah bro rasanya bikin layang sumpah enak banget jangan lupa pesen lagi ya bro oh siap-siap oke bro oke oke bro eh iya lu pesen narkoba ya? hah? narkoba ah your eyes aku mah pesen balsam aromatrapi baru cok oh makanya jangan sehuzun lu iya iya kamu masih lama kakut? gak tau ini aku ya kalau belum dibales-bales Riz Riz aku lapar aku beli gajuan dulu ya iya kamu tunggu sini dulu ya iya bye bye ini waktu mudrasi ini eskrimnya iya bu si Rizka tunggu disana cepet ngapain? eskrim senanganmu enak loh eh Riz aku ngerti aku salah aku egois ngamuk-ngamuk aja tapi aku gak sakna sampai impian air-air gak kepingin bangun PHD korona aku dah iklan baterimu berarti aku mau maaf tak gamaterimu abis tak ambruk Tewi gak maaf ini baca bopet Tewi ayah membangun PHD oke guys keluar guys kita sudah dimaafkan nah gini dong demi bersahabatan kita oke kok keren kita sabar kita sabar selamat assalamualaikum waalaikumsalam loh si Rizka kemana? gak tau pak Rizka gak keliatan dari astirahat lagi Rizka ini ngapain disini? oh ini pak Rian yang kemarin aku bilang buat ngantiin si Vicky terus Vicky kenapa gak bisa ikut? si Vicky ada acara di desa pak neneknya sakit lalu ketemu sama Rian yaudah saya panggil bisa diskusiin dulu mau ikut apa enggak soalnya kan Rian ini anaknya lumayan juga gitu terus Rizka yang bergejek kan biasanya oh si Riza si Riza si Riza itu kayak apa ya anaknya kemarin aja klien itu udah dateng duluan tapi si Riza itu telat dan sekarang dia kemalang gak tau pelangnya kapan yaudah yaudah ini lho Rek saya mau menyampaikan bahwa klien kemarin sangat puas dengan kerja kalian semua yaudah dan ini pak Feb ada sedikit tambahan buat uang juga kalian kau usah pak apa kondol bener ya pak makasih pak ya ini gak baki repoti ya yaudah saya tinggal dulu ya ada acara di kampus ya pak tolong bawain ke MK ya oh iya pak siap pak mantap mantap guys dah kamu si Rizka gak hmm gak liat tuh put hmm yaudah makasih ya iya kawak iya kamu liat si Rizka gak tadi sih aku liatnya di gedung putih sana hah gedung putih ah gedung putih tumen Siska berani kesana yaudah Buong lu Mba situ ga biasa di dipung peranak mah колin iya ah mba kong pelayu Mba padanya wong ngehle mah ah 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 put ini aku Rizka sadar put sadar waduh Rizka kami nih ya bener-bener untung jantung aku buatan kusti Allah kalau buatan Cina udah mati rasa iya iya maafin aku put gimana tadi rapatnya ambillah kok Riz klannya setuju kok syukurnya kalau gitu yaudah yuk kita balik kelas udah mau jam pelajaran yaudah yuk yuk buruan aku takut selamat menikmati 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 selamat menikmati